Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua Para pecinta, sinetron, cinta, selah cinta Dimanapun anda berada Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan Ataupun bocoran trailer sinetron cinta setelah cinta Yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat guys Nah guys pada episode kali ini kita pun semua tahu Karena sepertinya Arya dan Starla saat itu sempat ingin Mencurahkan satu sama lain Dimana Starla saat ini sempat merasa baper ya guys Ketika dekat dengan Arya Dan Arya pun tidak pernah meraruh rasa curiga Terhadap Starla Bahkan Arya sendiri disini ingin menjauh Karena ia pun akan mengubur Dalam-dalam perasaannya kepada Starla Dan ia juga sempat Membicarakan perihala Dimana ia pun akan bertemu dengan sosok Wanita yang telah dikenalnya Di dalam sosial medianya tersebut Yang nampaknya wanita tersebut Tak lain adalah Tante Irma Lias keponakan dari Ayu Tentu kejadian itu membuat Starla disini Sangat begitu tidak terima ya guys Karena lahan pertawanya pun Sangat begitu memaksakan Dan pada episode kemarin juga Disini Starla sempat diceritakan oleh Arya Ketika Arya bertemu dengan sosok Anita Yang sempat saja ingin dibawa ke sebuah hotel Lalu Arya pun disitu memutuskan Namun Starla disitu tertawa lepas ya guys Karena nampaknya Starla pun sangat begitu bahagia Ketika Arya saat itu Tidak jadi berpacaran dengan wanita tersebut Dan disinilah Arya sempat curiga Dan menanyakan perihala itu kepada Starla Namun nampaknya Starla disitu sangat begitu canggung Dan ia pun seakan berdetak dengan kencang Ketika melihat tatapan wajah yang saat ini Mungkin membuat Starla pun akan benar-benar jatuh kecinta Terhadap abang Arya Lantas apakah yang akan terjadi untuk episode mendatang Karena sepertinya adegan demi adegan pun Akan diluncurkan dengan sebuah kerasian yang sangat begitu besar Namun sebelum lanjut juga guys Seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangga baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya guys Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik Seputar sinetron cinta setelah cinta Dan namun sebelumnya juga Mari kita mendoakan guys Kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu Serta doakan cinta setelah cinta Kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Dan namun sebelumnya juga nih guys Disini saya pun akan mengabsen nih Dari kota mana saja kah Para penggemar dan para pecinta sinetron cinta setelah cinta Silahkan tulis nama darah kalian di kolom komentar ya guys Agar kita selaku para pecinta sinetron ini Tentu kita pun akan sangat mendoakan Agar supaya episodenya bisa diperpanjang Seperti yang sudah kita ketahui juga guys Pada episode kali ini Dan dimana terlihat Pawahyu yang saat itu sempat siuman Alias sadar Dan nampaknya disini sempat berkumpul Arya, Starla, Pondi Begitu juga dengan Mayang Yang sempat ingin menyaksikan dan mendengar langsung Sebuah rahasia yang akan dibongkar Oleh si Pawahyu tersebut Namun ternyata disini kita semua bakal dibikin penasaran ya guys Karena nampaknya sempat Pawahyu sendiri disini tidak pernah Ataupun tidak Wah ada waktu untuk membeberkan sebuah rahasianya tersebut Yang pada akhirnya pada episode kemarin Si Pawahyu ini sempat tertabrak oleh Starla Dan disini Pawahyu juga sempat mengalami koma Dan disitulah sempat Pawahyu juga ingin menceritakan sebuah rahasia yang dimiliki oleh Pondi Tentu Namun Walaupun pada saat itu Pondi merasa ketar-ketir dan merasa ketakutan dan gelisah Ketika Pawahyu sendiri akan menceritakan dan membukar sebuah rahasianya Disini juga Citra mengungkapkan dalam hatinya Kalau dirinya akan merasa terbuka Ketika Pawahyu sendiri akan berkata jujur Kalau Citra sendiri disini adalah anak kandung Maksud saya adalah adik kandung dari Starla Namun sempat ketika pada saat itu Pawahyu sempat memakan sebuah nasi tumpang Namun nasi tumpang tersebut pun telah diberikan racun Yang pada akhirnya disini Pawahyu pun harus mengalami meninggal dunia Dan ketika ia pun ingin membongkar rahasianya Dan rahasia tersebut pun belum bisa terungkap Dan pada saat itu sempat saja si Satria pun datang Dan ia pun sangat begitu menyesal ya guys Karena mungkin Satria sendiri disini merasa kesal nih Terhadap perlakuan ayahnya yang nampaknya sangat begitu jahat Namun disinilah dimana Satria pun harus merasa lemas Ketika melihat sosok ayahnya yang sudah tiada dan tertutup kain kafan Tentu perihal ini membuat Citra sangat berkaca-kaca guys Karena nampaknya Citra sendiri disini salah menilai si Satria Yang sempat saja disini Citra sendiri berpikir buruk Namun nampaknya ini demi keselamatan Satria sendiri Dimana Citra pun merasa bersalah Disalah-salah ketika kita melihat jenajah dari Pawahyu Disini Pondi sempat berpamit kepada mereka ingin pergi ke sebuah toilet Namun ketika Pondi sempat saja ingin pergi ke sebuah toilet Dan ia pun sempat menghubungi salah satu anak buahnya yang sempat meracuni Pawahyu guys Dan disitu juga nila sempat ingin ke toilet dan diantar oleh Citra Namun Citra disini tidak sengaja mendengar pembicaraan antara Pondi Dengan sosok orang yang selama ini telah meracuni Pawahyu Dan Citra juga sempat mendengarkan semuanya ya guys Dimana Citra sendiri disini sangat begitu curiga dengan gerak-gerik dari Pondi Yang nampaknya telah menyuruh seseorang untuk membuatkan racun Dan meracuni Pawahyu pada saat itu yang sempat saja tidak bisa cerita Tentu apakah yang akan terjadi ya guys Sepertinya Citra pun tidak tinggal diam Dan dia sendiri akan memberitahu kepada Starla Tentu disini Starla yang sangat begitu kesal dengan perlakuan papahnya Yang nampaknya Starla juga sempat curiga pada saat itu Ketika Pak Pondi sempat berkumpul dimana Pak Pondi pun merasa gelisah Namun ketika melihat Pawahyu sudah meninggal Disini Pondi pun merasa tenang dan merasa senang sekali Karena memang Dini adalah salah satu titik kelemahan dari Pak Pondi Yang sempat saja membuat Pondi pun bertawa di luar sana Dan apakah yang akan terjadi ya guys Kedepannya sepertinya mungkin disini Starla pun harus mengkorek kembali siapakah sosok orang Yang selama ini telah dirahsiakan oleh Pondi Lalu apakah yang akan terjadi kedepannya Apakah mungkin Pondi sendiri akan dimasukkan ke dalam sebuah penjara Dan kita tunggu saja guys Kelanjutan ceritanya malam ini Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini